Intro Seperti inilah rekaman kamera pengawas CCTV yang memperlihatkan upaya pencurian motor yang digagalkan pemilik sepeda motor yang tengah hamil di perumahan di wilayah Citayam, Kota Depok, Jawa Barat. Dua dari tiga anggota komplotan saling berbagi tugas saat melancarkan aksinya. Dua pelaku mengawasi situasi sementara satu pelaku mengeksekusi sepeda motor yang telah diincarnya dengan cara merusak kunci kontak. Ditemui Senin pagi, korban indah mengaku saat itu dirinya mendengar suara dari jendela kamarnya dan mendapati pelaku tengah berada di atas sepeda motornya. Saat dikejar, pelaku meninggalkan hasil curiannya dan kabur menggunakan sepeda motor ke arah stasiun Citayam. Korban mengaku pelaku tidak bisa menghidupkan motor karena akinya rusak. Untungnya motor saya akinya rusak, jadi nggak bisa dihidupin, harus diselah. Jadi mungkin udah sempat ketahuan, jadi yaudah karena nggak bisa dinyalain, ditinggal melihat. Jadi saya langsung lari aja. Diketahui, aksi pencurian sepeda motor di sekitar tempat tinggal korban sudah sering terjadi. Korban berharap pihak kepolisian dapat segera meringkus para pelaku curanmor yang sudah meresahkan warga. Ronaldo Jerry, JAK TV